DENTANG, BANG, BANG, BANG Di depan pintu masuk utama sekolah Gujuesin. Semburan cahaya pedang melonjak ke langit, tanah berguncang tanpa henti, dan suara ledakan yang tumpul dan berat terdengar. Kedua sosok itu saling terkait dan bertarung dengan sengit. Bayangan pedang dan tinju bercampur menjadi satu dan sulit dibedakan. Para penonton sekolah Gujuesin sedang menyaksikan pertempuran antara keduanya. Mereka terus-menerus bersorak dan bertepuk tangan. Adegan itu sangat intens, dan pertempurannya sangat panas. Namun, para tetua dari fraksi Gujuesin memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Alistai Zhang Xin berkerut. Akhirnya. Sial. Ledakan sonic terdengar, dan kemudian seluruh tanah runtuh karena tekanan pedang. Ekspresi Linjue tegang, dan lututnya tertekuk. Dia hampir ditundukkan oleh pedang ki, dan gadis cantik berbaju muslin putih telah turun dari langit, menusuk ke arahnya. Seolah-olah dia adalah peri dari surga. Sosoknya yang luar biasa dan luar biasa membuat para murid sekolah Gujuesin sulit untuk dilupakan. Meskipun Linjue memiliki sepasang tangan besi, dia bukan tandingan tekanan pedang yang menakutkan. Dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya dan tidak dapat menghindari serangan itu. Mata Linjue melebar saat dia menatap pedang yang masuk. Wajahnya dipenuhi teror. Saat itu, ujung pedang berbalik, Bai Yan San tiba-tiba mengubah posisi pedangnya. Tubuhnya yang anggun membalik, dia mengangkat kakinya dan menendang ke arah dada Linjue. Bang! Murid jenius dari sekolah Gujuesin ditendang ke tanah, dan wajahnya jatuh ke tanah. Kakak Linjue. Para murid di sekitarnya berseru. Semua tetua yang hadir memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Wajah Tai Zhang Xin sangat suram, dan kemarahan yang berkedip-kedip akhirnya muncul di matanya. Kaki Bai Yan San dengan ringan mengetuk tanah, dan seperti bulu, dia mendarat di tanah, wajahnya yang cantik tidak memiliki riak. Dengan lambayan tangannya, dia menyarungkan pedangnya, terlihat sangat percaya diri. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, membungkuk dengan ringan, dan berkata dengan ringan, terima kasih telah membiarkan saya menang. Linjue mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia merangkak dan menatap Bai Yan San dengan marah. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Dia kemudian berbalik dan berlutut di depan Tai Zhang Men dan bersujud, murid ini tidak berguna, tolong hukum aku, pemimpin sekte. Saya secara pribadi mengajari Anda, menerima seni ilahi Anda, dan memberi Anda pil ilahi. Tapi hari ini, Anda membuat saya kehilangan muka dan merusak reputasi sekte saya. Kamu, kamu sampah. Suara Tai Wen Xin sangat dingin, ayo, bawa dia pergi dan kurung dia. Iya, pemimpin sekte. Murid elit di kedua sisi segera berjalan mendekat. Master sekte, ini, ini tidak terlalu tepat, kan? Penatua kedua terkejut, dan kemudian dia buru-buru berkata, Master sekte, Linjue adalah muridmu. Dia baru berkultivasi selama beberapa tahun, dan dia menjadi kultifator roh terlalu dini. Itu normal baginya untuk kalah dari orang lain. Ditambah lagi, menang dan kalah adalah hal biasa dalam pertarungan, ini. Ini. Dia tidak hanya membuat sekolah Gusie Xin saya kehilangan muka, tetapi dia juga membuat sekolah Gusie Xin saya kehilangan harta yang paling berharga, batu abadi. Bagaimana saya bisa memaafkannya? Bawa dia pergi. Tai Wen Xin meraung. Iya. Murid elit tidak membuang waktu lagi dan membawa Linjue pergi. Linjue, di sisi lain, tidak melawan. Wajahnya pucat saat dia membiarkan dirinya diseret. Xiao Zhengming melihat semua ini, tapi dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia terkeke dan berkata, Tai Zhang Men, tidak nyaman bagi saya untuk bertanya tentang masalah sekte mulia Anda. Namun, saya memiliki kesepakatan dengan sekte mulia Anda, jadi saya meminta Tai Zhang Men untuk menyerahkan batu abadi kepada saya. Jangan kembali pada kata-katamu. Tai Zhang Men tidak mengucapkan sepatah katapun. Di depan begitu banyak murid, bagaimana dia bisa menyerahkan harta sekte yang paling berharga? Begitu dia menyerahkannya, apa yang akan dipikirkan para murid ini? Tetapi jika dia tidak menyerahkannya, maka dia akan menyinggung sekte pedang abadi. Kemudian, sekte pedang abadi akan memiliki alasan untuk merebutnya darinya. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan batu abadi, tetapi dia takut seluruh sekolah Gu Siesin juga harus membayar harganya. Mana yang lebih penting? Tai Zhang Men, apakah kamu akan kembali pada kata-katamu? Elder Xiao, jangan cemas. Masalah ini sangat penting, kita perlu membicarakannya terlebih dahulu. Pada saat ini, tetua kedua tiba-tiba membuka mulutnya dan menggunakan taktik penundaan. Tapi itu jelas tidak berguna. Tapi kemudian dia mendengar Xiao Zheng Ming berbicara lagi. Sejujurnya, batu abadi ini dipinjam untuk diberikan kepada murid luar biasa sekte pedang abadi saya, Bai Yan San. Masalah ini sangat penting bagi tetua sekte saya. Jika Anda tidak menyerahkannya, saya takut bahwa Grand Elder akan sangat marah. Kata-kata ini adalah ancaman nyata. Kemarahan di mata Tai Zhang Men menjadi semakin intens. Di depan begitu banyak murid, dia masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Apa yang dia, Xiao Zheng Ming, benar-benar tempatkan aku. Meskipun tingkat kultifasi Tai Zhang men tinggi, tetapi karena metode kultifasinya, jika dia bisa bertahan, maka itu akan baik-baik saja. Tapi jika dia tidak tahan, maka itu akan sangat menakutkan. Dia melirik Grand Elder dan melihat bahwa dia tidak tahan lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mulai berpikir. Jelas, mustahil baginya untuk menyerahkan batu abadi di depan semua orang. Hanya ada satu alasan, Xiao Zheng Ming tidak memberinya jalan keluar. Jika dia menyerahkannya, maka itu akan menjadi kompromi. Dengan cara ini, sekolah Gu Siesin akan hancur total. Saat ini, gadis cantik bercadar melangkah maju beberapa langkah dan dengan anggun membungku hormat. Tai Zhang Men, Yan San ingin mengatakan sesuatu. Saya meminta Tai Zhang Men untuk mendengarkan saya. Berbicara. Tai Zhang Men berkata dengan dingin. Terima kasih, Tai Zhang Men. Suara renyah dan manis Bai Yan San keluar. Dia melihat sekeliling dan segera membuka bibir cerinya. Meskipun benua itu damai, tetapi dalam ketenangan ini, ada banyak bahaya yang tersembunyi. Di daerah Juelian kami, di sebelah barat negara Ming Xin, di selatan sekte surga yang menelan, ada banyak daerah setan. Daerah-daerah ini mandul, tanpa sedikitpun kehidupan. Sebaliknya, ada setan yang tak terhitung jumlahnya. Menurut analisis master saya, semua daerah setan ini terkontaminasi oleh benih hati setan, dan benih ini semua berasal dari benua iblis. Benua iblis. Semua orang terkejut. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, apakah keberadaan benua iblis siap untuk bergerak lagi? Para murid di tempat kejadian panik. Melihat hal tersebut, Bai Yan San segera melanjutkan. Karena itu, guruku berharap agar kita bisa mempersiapkan diri secepatnya. Sejujurnya, Tai Zhang Men, fisik Yan San istimewa. Ini adalah tubuh yang jarang terlihat di ratus tahun. Ia memiliki kemampuan untuk menahan roh jahat. Oleh karena itu, guru saya telah dengan hati-hati mengolah saya. Hari ini, saya datang untuk meminjam batu abadi demi benua bela diri langit. Saya harap hati Tai Zhang Men dipenuhi dengan roh dari benua bela diri langit. Saya harap Tai Zhang Men akan meminjamkan batu abadi yang berharga ini untuk sementara kepada Yan San. Yan San dapat bersumpah bahwa begitu Yan San memasuki alam jiwa roh, dia secara pribadi akan mengembalikannya ke sekolah Gu Xie Xin. Setelah suaranya jatuh, gadis itu sekali lagi membungkuk. Gerakannya penuh hormat dan tidak dibuat-buat. Kata-katanya, tindakannya, dan bahkan suaranya, semuanya alami. Pikiran semua orang terinfeksi olehnya. Ketika para murid melihat ini, mereka semua mengangkat mata mereka yang menyala-nyala dan menatap Tai Zhang Men, seolah-olah mereka mengharapkan sesuatu. Tai Zhang Men agak tertegun. Dia mengerutkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Anak ini, tidak biasa. Penatua kedua menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu mengatakannya seperti ini, itu benar-benar brilian. Dia tidak hanya memberi kami jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, tetapi juga membuat kami tidak dapat menolak. Jika tidak, sekolah Gu Xie Xin kami tidak hanya akan diserang oleh pedang abadi. Sekte, tapi saya khawatir kami juga akan ditolak oleh sekte lain. Bahkan murid kami akan pergi karena ini. Dibandingkan dengan kata-katanya, kata-kata Xiao Zheng Ming setingkat lebih rendah. Patriark, semua tetua saling memandang, menunggu keputusan. Tai Zhang Men dengan keras menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya, dia menganggupkan kepalanya dengan susah payah. Melihat ini, Bai Yan San sedikit mengerucutkan bibirnya dan mengangkat sebuah lekukan. Namun, kurva ini tidak dapat dilihat oleh siapapun. Tai Zhang Men menarik nafas dalam-dalam, melihat sekeliling, membuat keputusan, dan berteriak dengan keras, demi keselamatan benua bela diri langit. Aku. Aku setuju untuk memberikan batu abadi. Mengaum. Saat Tai Zhang Men akan mengumumkan bahwa dia akan meminjamkan batu abadi ke sekte pedang abadi, raungan naga yang melengking dan menakutkan bergema di seluruh gunung Gu Jue Xin. Kemudian, Ki Iblis meledak, dan udara langsung dipenuhi dengan bau darah yang kuat. Sejumlah besar pedang darah terbang di udara. Seorang pria mengenakan jubah master pisau hitam yang berlumuran darah dalam jumlah besar, mengenakan topeng besi, dan memegang pedang tipis, melompat ke udara dan langsung menuju ke arah Tai Zhang Men. Puluhan ribu pedang terbang bersama, dan Ki Iblis memenuhi udara. Adegan seperti itu mengejutkan semua orang. 37. Siapa kamu? Teriak Tai Zhang Xin. Serahkan batu abadi dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pria berpakaian pedang hitam itu berteriak saat dia membungkus pedangnya dengan aura berdarah. Auranya seperti badai. Orang lain yang ingin mengambil batu abadi, huh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kaki Tai Zhang Men menginjak tanah, menyebabkan tanah bergetar. Dia kemudian melambaikan tinjunya dan tubuhnya tiba-tiba tersulut dengan nyala api yang tak berujung, membakar langit. Para tetua di sekitarnya terpaksa mundur, tidak berani mendekat. Saat pria berpakaian blademaster mendekat, dia segera mengayunkan tinjunya dan meninju ke arahnya. Tinjunya mengeluarkan dua citah yang terbuat dari api, langsung mengenai pria itu. Citah yang menyala bergerak di udara, kecepatannya sangat cepat hingga membuat rambut orang berdiri. Namun, pria itu tidak panik. Dia mengangkat pedangnya dan kemudian jatuh, memotong citah yang menyala-nyala menjadi beberapa bagian. Saat pedang ditekan ke bawah, tekanan pedang yang mencengangkan tak berujung datang runtuh seperti gunung yang jatuh. Mata Tai Zhang Xin membeku. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya untuk menerima pedang. Kong Kiang Tangan besi bertemu dengan pedang, dengan dia sebagai pusatnya, gelombang udara yang tak terbendung meledak. Tanah hancur dan seluruh gunung Gu bergetar hebat. Sejumlah besar makhluk di gunung merangkak di tanah, gemetaran. Murid-murid di sekitarnya bergoyang, tidak mampu berdiri teguh. Bahkan wajah Bai Yan San pucat saat dia melihat pengunjung yang tiba-tiba itu dengan heran. Siapa orang ini? Beraninya dia datang ke sini untuk merebut batu abadi. Yan San, kamu baik-baik saja. Xiao Zheng Ming mendesaki roh yang mendalam untuk menstabilkan tubuhnya. Dia dengan cepat mendekati Bai Yan San dan bertanya dengan prihatin. Bai Yan San menggelengkan kepalanya, penatua ke sebelas, Yan San baik-baik saja. Namun, kita harus mengambil kembali batu abadi. Orang ini sangat kuat, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Yakinlah, dengan aku di sini, bagaimana mungkin dia berani bertindak gegabuh. Yan San, cepat pimpin para murid keluar dari gunung, jangan terluka. Xiao Zheng Ming mendengus, dan dengan putaran tangannya, pedang ramping dan ramping muncul di tangannya, menyerupai cambuk. Tetapi, tidak menunggunya bergerak, pihak lain tampaknya menyadari niat pedangnya yang kental. Pedang darah yang menari dengan gila-gilaan di langit sepertinya dipandu oleh sesuatu dan tiba-tiba terbang ke arah pedang. Bau darah memenuhi udara dan aura mengerikan melonjak ke langit. Dalam sekejap, suhu di area ini tiba-tiba turun hingga 30%. Xiao Zheng Ming dapat dianggap sebagai master dalam haknya sendiri, tetapi dia belum pernah melihat hampir seribu pedang darah terbang bersama. Ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Apakah ini teknik pedang kekaisaran? Bai Yan San dan murid sekte pedang abadi lainnya tertegun. Tetapi jika itu adalah teknik pedang kekaisaran, bagaimana dia bisa mengendalikan begitu banyak pedang pada saat yang sama dan menggunakannya untuk melukai musuh? Pedang darah melesat dengan kacau, langsung menuju Xiao Zheng Ming. Niat pedang gemerisik menyebabkan pembuluh darah semua orang membengkak, itu sangat tak tertahankan. Wajah Xiao Zheng Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia melambaikan pedang lembut di tangannya, dan lapisan pedang kiputi-pucat menyelimutinya dengan erat. Pedang darah sepertinya telah berubah menjadi tornado. Ribuan pedang bertabrakan dengannya pada saat yang sama, memantul dari perisai pedang. Namun, serangan mereka tidak berhenti. Mereka berbalik di udara dan menyerang lagi, tidak berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Xiao Zheng Ming benar-benar diselimuti oleh pedang darah, dan hampir mustahil baginya untuk melawan. Orang ini sangat kuat, siapa dia? Itu bisa mengendalikan begitu banyak pedang. Mata Bai Yan San dipenuhi dengan gairah. Dia adalah seorang fanatik seni bela diri. Sejak dia lahir, dia selalu menantikan puncak kultifasi roh. Dia menyembah yang kuat. Dia berpikir bahwa Sekte Pedang Abadi adalah tempat di mana yang kuat berkumpul. Kepala Sekte Pedang Abadi adalah yang terkuat di seluruh distrik Juelian. Bahkan para tetua di bawah komandonya adalah eksistensi puncak. Dia tidak pernah menyangka bahwa penampilan hari ini benar-benar akan membuat Xiao Zheng Ming, seorang penatua jenius yang tak tertandingi dari Sekte Pedang Abadi, tidak dapat melawan. Yang paling penting, dia dengan santai menyerang Xiao Zheng Ming. Target sebenarnya adalah Tai Zhang Xin dari sekolah Gu Xie Xie. Siapa? Siapa dia? Bai Yan San menatap pria itu dengan erat. Hatinya bertanya-tanya dengan panik. Tapi tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Saat ini, Tai Zhang men sangat tidak nyaman. Kekuatan pria itu sangat kuat, sangat aneh. Secara khusus, Ki Roh mendalamnya tidak kuat, tetapi dicampur dengan rasa kekerasan yang tidak dapat dijelaskan. Spirit Ki yang mendalam memiliki atribut yang berbeda. Mereka yang pandai menggunakan teknik air akan memiliki Ki Roh yang lembut dan tenang. Misalnya, Tai Zhang men, yang pandai menggunakan teknik api, akan memiliki Ki Roh yang keras dan fanatik. Tapi Ki Roh mendalam lawan sebenarnya adalah semacam Roh Ki yang ganas dan tak henti-hentinya. Ketika mereka menyerang, mereka benar-benar sembrono. Mereka lebih suka melukai musuh sebanyak seribu dan melukai diri sendiri sebanyak delapan ratus. Yang ganas takut pada yang bodoh, dan yang bodoh takut pada yang sembrono. Itu mungkin terjadi. Kaki Tai Zhang men tenggelam ke dalam lumpur. Kemudian, dia mengangkat tubuhnya dan ujung pedang itu tiba-tiba terangkat. Panah pedang berwarna merah darah melesat keluar dari bawah ketiaknya dan menusuk ke arah Tai Zhang men dengan kecepatan tinggi. Jantung Tai Zhang men berdebar ketakutan. Dia mengeluarkan raungan yang menggelegar, kemurkaan yang mengerikan. Api merah melambung ke langit, dan pilar api yang meraung meletus. Dengan Tai Zhang men sebagai pusatnya, itu mengamuk ke empat arah. Seluruh sekolah Gu Juesin sepertinya telah dilempar ke dalam tungku. Suhu naik dengan cepat, dan orang-orang sekolah terpaksa meninggalkan sekolah. Para tetua juga merasa tidak enak badan, dan mereka semua mundur. Melihat nyala api yang membubung ke langit, bahkan jika mereka ingin pergi dan membantu, mereka tidak bisa mendekat. Tapi di dalam sekolah Gu Juesin, sejumlah besar murid elit menyerbu. Mereka mengepung daerah itu, menunggu kesempatan untuk menyerang. Letusan api berlangsung selama sepuluh napas penuh waktu sebelum berhenti. Ketika itu berakhir, sebuah eksistensi dengan kulit merah dan baju zirah yang menyala muncul. Dia mengangkat matanya dan menatap Ria yang melayang di udara dan berdiri di atas pedang darah. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi teknik yang kamu gunakan sangat gelap dan jahat, kamu pasti dari benua iblis. Pencuri, cepat menyerah, atau saya akan memastikan Anda bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Bagus. Ria bertopeng besi itu menjawab, dan kemudian tubuhnya terbang ke langit. Pedangnya rata, dan dia berlari ke depan dalam barisan. Dia benar-benar meniru, Heaven Flying Immortal, yang digunakan Bai Yan San untuk mengalahkan Lin Jue, dan bergegas menuju Tai Zang Men. Hahaha, apa menurutmu aku sama tidak bergunanya dengan menyianyiakan Lin Jue itu? Jika Anda ingin mengalahkan saya dari atas, Anda hanya mencari kematian Anda sendiri. Saya akan membiarkan Anda melihat teknik terkuat sekolah Gu Jue Shin saya. Membakar murka surga. Dengan mengatakan itu, Tai Zang Men meraum marah. Seluruh tubuhnya tersulut api yang mencapai ketinggian 3 meter. Setelah itu, seluruh tubuhnya dinyalakan dengan roh ki yang mendalam. Api tak berujung mengalir ke kubah biru surga. Matahari yang terik di langit sebenarnya takut dengan amukan api yang meletus, dan meredup hingga 30 persen. Nyala api berubah menjadi naga api, dan bergegas ke depan untuk membunuh. Serangan ini luar biasa. Orang-orang yang jauh memandang ke arah sekolah Gu Jue Shin, dan melihat naga api besar membubung ke langit. Tak terhitung orang yang terpana. Itu seperti keajaiban. Tetapi, pria bertopeng besi, yang memegang bilah naga terukir, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pedang darah yang mengalir ke arahnya. Seluruh tubuhnya terbang di atas Tai Zang Men. Hah! Tai Zang Men terkejut. Namun dalam sekejap mata, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi kehampaan. Kemudian, sejumlah besar awan gelap berkumpul di sekelilingnya, dan di tengah awan gelap, seekor naga ganas yang besar tiba-tiba muncul. Mengaum. Deru naga bergema di udara. Tai Zang Men buru-buru mundur. Menatap naga ganas itu, dia tidak takut. Sebaliknya, dia mengaum dan menghancurkan serangan spiritual itu. Dunia gelap gulita di sekitarnya menghilang, awan gelap menghilang, dan naga itu menghilang. Semuanya kembali normal. Namun, puci-puci-puci-puci. Suara daging yang ditusuk bergema. Seluruh tubuh Tai Zang Men bergetar beberapa kali. Matanya melebar. Dia menatap tubuhnya sendiri, hanya untuk melihat lusinan pedang darah menembus dadanya. Ini adalah pedang darah. Tai Zang Men tertegun. Bagaimana ini mungkin? Jika ada niat membunuh dari pedang itu, aku pasti sudah menyadarinya. Kenapa seperti ini? Dia berjuang untuk menoleh, hanya untuk melihat Xiao Zeng Ming berdiri 2-3 meter darinya, menatapnya. Pada saat ini, dia masih memegang pedang lunak, menopang penutup pedang. Anda. Tai Zang Men membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi sulit untuk mengatakan sepatah katapun. Aku, aku tidak bersungguh-sungguh. Pedang ini awalnya dimaksudkan untuk membunuhku, tapi aku tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba pergi untuk membunuhmu. Xiao Zeng Ming menyentuh bagian belakang kepalanya dan dengan canggung berkata, Kamu, kamu. Tai Zang Men masih ingin mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba, sesosok muncul di depannya dalam sekejap mata. Pedang dingin dan sedih melintas, dan kepala Tai Zang Men langsung dipotong. Kemudian, orang itu mengulurkan tangan dan dengan cepat menggali ke dalam dada Tai Zang Men, mengambil lyontin ilahi seperti batu giyok. Batu abadi. 38. Kepala keluarga. Para tetua dan elit sekte meraung. Satu persatu, terlepas dari hal lain, mereka semua bergegas. Pada saat ini, pedang darah yang ditusukkan ke tubuh Tai Zang Men terbang keluar dan mengepung pria bertopeng besi itu. Puluhan ribu pedang darah menari-nari di udara. Adegan itu sangat indah. Mereka seperti penjaga paling setia, tidak mengizinkan siapapun mendekat. Sangat jahat. Elder ke-11, Anda telah digunakan oleh orang ini. Seru Bai Yan San. Aku, aku telah digunakan olehnya. Xiao Zeng Ming terkejut. Sejak awal, orang ini telah memasukkanmu ke dalam rencananya. Apakah kamu ingat bahwa ketika kamu mengeluarkan pedangmu, pedang darah ini terbang ke arahmu? Sebenarnya, itu bukan karena kamu akan menyerang. Bahkan jika kamu melakukannya tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka akan memaksa Anda untuk berpartisipasi. Pedang darah ini semuanya dikendalikan oleh orang itu. Dia menggunakan pedang darah untuk membawa Anda lebih dekat ke Tai Zang Men. Dia menggunakan Anda untuk meluncurkan serangan diam-diam dan membunuh Tai Zang Men. Kata Bai Yan San. Xiao Zeng Ming membeku sesaat, lalu wajahnya tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengerti. Penutup pedangku dapat menghasilkan aura pedang yang luar biasa. Orang ini menggunakan aura pedangku sebagai penutup untuk menyembunyikan aura pedang darahnya. Kemudian, dia menggunakan serangan yang ganas dan intensif untuk memaksaku ke arah Tai Zang Men. Lalu, dia meluncurkan serangan yang kuat pada Tai Zang Men, menarik perhatiannya, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Ya, jika dia menyerang langsung, Tai Zang Men akan mundur dan membiarkan elit dari Sekte Gu Jue Xin membantu. Jika itu masalahnya, bagaimana orang ini bisa berhasil? Itu sebabnya dia punya rencana seperti itu. Orang yang kejam, orang ini tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang dari Sekte Gu Jue Xin. Siapa dia? Xiao Zeng Ming bertanya dengan wajah pucat. Tidak peduli siapa dia, kita harus membalaskan dendam Tai Zang Men. Bunuh, kita harus menangkap orang ini. Yuan Zensan berteriak dengan marah. Membunuh. Semua orang dari Sekte Gu Jue Xin marah. Tetapi pada saat ini, pelangi seputih salju menembus langit, langsung menuju ke arah mereka. Rekan-rekan kultifator Sekte Gu Jue Xin, jangan panik. Tunggu aku memenggal kepala orang ini. Saat suara itu jatuh, aura pedang yang tajam menembus langit, langsung menuju pria bertopeng besi yang melarikan diri. Ini tetua long. Suara gembira muncul. Murid laki-laki dari Sekte Pedang Abadi semua berdiri berjinjit dan melihat ke langit, mata mereka mengikuti pelangi. Para murid perempuan juga mengungkapkan tatapan pemujaan di mata mereka. Di langit, sosok seperti peri menginjak pedang terbang putih murni dan langsung menyerang pria berpakaian hitam berwajah besi dengan pedang berdarah. Para pria tidak bisa mengalihkan pandangan mereka, dan para wanita cemburu dan iri. Bagaimana orang yang begitu cantik bisa lahir di dunia ini? Bahkan Xiao Zheng Ming tertegun sejenak, sampai dia menyadari bahwa Bai Yan San ada di samping, dia diam-diam menarik pandangannya dan menatap Bai Yan San, tetapi Bai Yan San tidak memperhatikannya. sosok seperti peri itu mengeluarkan teriakan lembut, dan pedang kehendaknya melesat ke arah orang itu seperti gelombang besar. Tak terbatas, menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Dewa Pedang Tanpa Batas Pria bertopeng besi. Su Yun tertegun sejenak sebelum dia sadar. Ketika dia berada di Crescent Valley, dia berbohong kepada para murid dari Sekte Pedang Abadi bahwa dia adalah Dewa Pedang Tanpa Batas. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan benar-benar berpikir bahwa itu adalah namanya sendiri. Tapi bagaimana dia menemukan jalan ke sini? Apakah dia mengikuti aura kristal surgawi? Tapi bukankah aura kristal surgawi dipenuhi dengan susunan darah iblis? Dewa Pedang Tanpa Batas Jadi dia adalah Dewa Pedang Tanpa Batas Setelah Bai Yan San mendengar ini, alisnya langsung membeku. Orang yang menggunakan Sekte Pedang Abadiku untuk mencuri kristal surgawi. Xiao Zhengming dengan cepat bertanya. Kemungkinan besar, itu pasti dia. Jadi, dia pasti memiliki Heavenly Crystal. Aku tidak tahu. Tapi melihat aura yang dia pancarkan, itu benar-benar menakutkan. Itu membuat orang gemetar, terutama pedang darah itu. Titik. Apakah ini kekuatan kristal surgawi? Bai Yan San dengan tenang menatap ke langit, matanya menunjukkan jejak gairah, Dewa Pedang Tanpa Batas. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, aku harus mengalahkanmu. Aku ingin lebih kuat darimu. Gadis muda itu mengepalkan tinjunya dan berbisik. Peri terbang. Tapi kali ini, Su Yun tidak memilih untuk melarikan diri. Dia menginjak pedang terbang berwarna merah darah dan berdiri di udara. Semua pedang darah berkumpul di sekelilingnya, padat dan menakutkan. Bau darah yang begitu kuat. Apakah kamu dari benua iblis? Peri itu berteriak, dan pedang putih itu berputar dari kakinya ke tangannya. Setelah itu, niat pedang meledak, melepaskan seberkas pedang Ki yang ditembakkan ke arah Su Yun. Sou 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 sou. Saat Ki menyerbu, pedang darah berputar dan mengatur diri mereka sendiri lapis demi lapis untuk membentuk perisai pedang, menghalangi Ki. Alis peri berkerut, tetapi Ki menghilang. Dia bergegas dan menggenggam pedang putih di tangannya yang halus. Ribuan bayangan pedang melonjak keluar. Bayangan pedang itu seperti mulut binatang buas, menelan Su Yun. Namun, di bawah topeng besi, mata merah darah itu tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Sebaliknya, dia dengan cepat mundur. Tangan kirinya membentuk segel pedang dan segera melambai. Sejumlah besar aura roh yang menakutkan keluar dari ujung jarinya. Mereka seperti roh, membungkus pedang darah terbang. Kandangnya sangat rapat, dan tidak ada setetes air pun yang bisa bocor. Kemudian, semua pedang darah mulai bergerak dan berubah menjadi semburan bayangan pedang. Itu seperti mulut berdarah binatang yang tak terhitung jumlahnya, menelan peri. Orang ini tidak memiliki teknik apapun, tapi dia bisa meniru teknik orang lain. Kata Xiao Zhengming. Aura rohnya cukup kuat, teknik tidak penting. Peri itu dengan cepat mundur, tetapi pedang darah menutupi area yang luas. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dalam krisis ini, peri tidak punya pilihan selain menggunakan harta penyelamat hidupnya sendiri, perintah petir ilahi. Ledakan. Langit tiba-tiba menjadi hitam. Lima sambaran petir jatuh dan mengelilingi peri, membentuk sangkar petir. Pedang darah itu meledak dan langsung terkikis oleh petir. Tubuh Suyun bergetar. Dengan keras, topeng besi itu pecah menjadi dua. Hah. Bai Yan San, yang dengan hati-hati menyaksikan pertempuran itu, melihat separuh wajahnya yang terbuka. Hatinya sedikit berdesir, orang ini. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Melihatnya sebelumnya? Xiao Zhengming tersenyum dan berkata, menurutku separuh wajahnya biasa saja, jadi dia pasti biasa saja. Orang biasa bisa ditemukan di mana-mana. Bai Yan San tidak mengatakan apa-apa. Di udara, pria bertopeng besi itu melihat bahwa dia tidak dapat membunuh peri itu. Dia segera menyingkirkan pedang darah dan berbalik untuk pergi. Jangan pergi. Peri itu berteriak. Ujung pedang berputar dan pedang ki menarik ke arah pria bertopeng besi itu. Namun, pria itu tidak mengelak. Dia terbang sambil mengendalikan pedang darah untuk memblokir serangan. Setelah memakan pedang ki peri, pedang darah mulai retak. Mereka gemetar dan aura roh di permukaan sangat lemah. Mengapa dia tidak terus mengendurkan aura roh pada pedang darahnya? Hati peri dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah kristal surgawi telah habis dan akan kembali ke bentuk aslinya? Sangat mungkin. Memikirkan hal ini, peri tidak lagi menahan diri. Dia dengan marah melepaskan pedang ki ke arah pria bertopeng besi itu. Pedang ki yang tajam dan tebal itu seperti tetesan air hujan yang mengenai pria bertopeng besi itu. Hampir seribu pedang darah berkumpul dan memblokir pedang ki. Sejumlah besar percikan api dan darah berceceran. Namun, pedang darah ini secara bertahap dipatahkan. Aura roh di permukaan mereka hampir sepenuhnya hilang. Orang yang mengendalikan mereka tidak lagi menyalurkan aura roh. Seolah-olah mereka dibiarkan berjuang sendiri. Tampaknya efek Heavenly Crystal akhirnya ada di sini. Bagus. Karena itu masalahnya, saya tidak akan sopan. Aku akan membunuhmu dan mengambil Heavenly Crystal. Mata peri dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memutar pedang di tangannya. Kekosongan bergetar dan angin menderu. Pohon dan pasir yang tak terhitung jumlahnya di tanah tertiup angin. Niat pedangnya meledak seperti nyala api yang agung, berkobar. Pedang ki menutupi langit. Itu seperti gunung yang megah. Di depannya, seseorang sekecil sebutir pasir. Serangan pedang ini benar-benar mampu menghancurkan seseorang menjadi bubuk dan melenyapkan jiwa dan dao mereka. Tapi dalam waktu kurang dari satu nafas. Tubuh pria bertopeng besi itu tiba-tiba dipenuhi dengan demonik ki yang menakutkan. Ki ini dewasa dan sombong. Seolah-olah itu telah bertahan lama. Itu kekerasan dan kemarahan. Ia ingin sekali meledak. Itu sangat ingin membunuh. Ia ingin menghancurkan. Ia sangat ingin diam. Ki sedingin pisau dingin. Ki iblis. Tubuh peri dengan cepat berhenti. Wajahnya berubah, tidak bagus. Orang ini telah mengumpulkan kekuatan. Dia menunggu ku untuk mendekat. Dia benar-benar licik dan tercelah. Dia dengan cepat mundur. Dia membuka jarak di antara mereka. Pria bertopeng besi itu tiba-tiba berbalik. Bila naga berukir ramping tanpa sadar telah berubah menjadi warna merah tua. Tubuh pedang meledak hingga beberapa kaki. Dengan kekuatan yang menghancurkan, itu menebas ke arah peri. Pedang menutupi langit. Dibandingkan dengan serangan menakjubkan peri, pedang ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan. 39. Pedang merah darah besar itu membelah. Tanda naga banjir di pedang sepertinya menjadi hidup. Di bawah pengaruhi darah, itu seperti naga banjir besar di lautan darah. Dingin. Kejam. Pembunuhan. Faktor negatif yang tak terhitung jumlahnya merasuki hati yang abadi, mengikis pikirannya, membuatnya sangat sedih. Mengapa orang ini menggunakan heavenly crystal sekuat ini? Wajah abadi memucat saat dia buru-buru mundur. Tidak. Bahkan jika dia bisa memblokir serangan ini, dia masih akan terluka. Dia hanya bisa mundur sementara. Yang abadi tidak berani menerima serangan secara langsung. Dia mengaktifkan teknik mistisnya dan dalam sedetik, dia sudah berada 10 ribu meter jauhnya. Tapi pedang darah besar ini membelas secara horizontal. Gemuruh. Suara keras keluar, bumi berguncang, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Pedang darah memotong tiga puncak gunung gu sebelum berhenti. Seluruh puncak gunung gu benar-benar rata. Setelah serangan ini, pria bertopeng besi itu melompat mundur, mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan berbalik untuk pergi. Pedang darah menghilang, dan bau darah di udara mulai meredah secara bertahap. Yang abadi mendongak, hanya untuk melihat bahwa pria bertopeng besi itu telah menghilang tanpa jejak. Sangat kejam, dia benar-benar mempertaruhkan bahaya dipenggal olehku untuk menggunakan jurus yang begitu kuat. Melihatnya, meski dia tidak bisa membunuhku, dia tetap ingin memaksaku mundur. Yang abadi memiliki ketakutan yang melekat di hatinya. Setelah beberapa saat, dia menginjak pedang putih dan turun. Dengan serangan tirani seperti itu, bahkan orang-orang dari Sekte Gusie Sin tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pria bertopeng besi itu pergi. Sekte yang kacau secara bertahap memulihkan ketertiban. Orang-orang berkumpul bersama, dan para murid Sekte Pedang Abadi membentuk formasi untuk menyambut pria bertopeng besi yang turun. Pria itu mendarat. Salam Tetua Long. Murid Sekte Pedang Abadi dengan tergesa-gesa dan dengan hormat memberi hormat. Pena Tua Long, mengapa Anda secara pribadi datang? Xiao Zhengming juga memberi hormat, dan berkata sambil tersenyum. Matanya menatap yang abadi, dan sulit baginya untuk memalingkan muka. Jika bukan karena fakta bahwa Bai Yan San ada di sisinya, dia bahkan tidak akan berkedip. Saya melacak orang yang mencuri kristal surgawi, dan segera bergegas. Saya tidak menyangka kali ini, dia masih akan melarikan diri. Elder Long berkata dengan ringan, tetapi kengganan di matanya sulit untuk disembunyikan. Pria ini telah mencuri harta Sekte Pedang Abadiku berkali-kali, kita pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Xiao Zhengming memasang ekspresi garang, aku akan kembali dan segera melapor ke pemimpin Sekte, dan memintanya mengeluarkan pemberitahuan untuk menangkap orang ini. Oh, lebih dari sekali, Pena Tua Long mengerutkan kening, apalagi yang dia ambil. Batu Abadi, tidak menunggu Xiao Zhengming membuka mulutnya, Bai Yan San, yang berada di samping, berkata dengan lembut. Batu Abadi, mungkinkah? Dia membunuh Tai Wen Xin demi Batu Abadi. Elder Long terdiam setelah mendengar itu. Profound spirit ki orang ini kejam dan berdarah. Sepertinya dia berasal dari benua iblis. Tetua, kita tidak bisa gegabuh. En. Pena Tua Long menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pena Tua Xiao. Elder Long, instruksi apa yang kamu miliki? Xiao Zhengming dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata, segera kembali ke sekte dan laporkan masalah ini kepada pemimpin sekte. Biarkan dia mengirim elit sekte untuk menggeledah area Juelian ini. Jika ada iblis atau iblis, segera bunuh mereka. Jangan biarkan mereka pergi begitu saja. Ya, Pena Tua Long. Yan San. Pena Tua, Yan San ada di sini. Bai Yan San membungkuk. Kamu adalah murid tercinta dari Pena Tua Agung. Kali ini, kecelakaan seperti itu terjadi, tetapi kamu masih aman. Kamu benar-benar beruntung. Kamu memimpin murid-murid di sini untuk menghibur orang-orang di sekolah Gusie Xin, dan kemudian kembali ke sekte. Pena Tua Long, bagaimana denganmu? Aku, Pena Tua Long berkata dengan acuh-ta'acuh, aku akan terus mengejar Dewa Pedang tanpa batas. Mengejar, Bai Yan San menggigit bibir bawahnya, dan segera bergumam, Dewa Pedang tanpa batas sangat licik. Setelah mendapatkan batu abadi, saya khawatir dia sudah bersembunyi. Pena Tua, bagaimana Anda bisa melacaknya? Elder Long dengan lembut melambaikan tangannya yang lembut dan indah, dan cermin bundar yang cerah dan jernih muncul dan melayang di depannya. Mata para murid langsung tertarik olehnya. Aku telah mempelajari teknik pelacakan 10.000 mil, yang dapat dengan mudah melacak keberadaan apapun di dunia. Tapi aku sudah menggunakannya sekali. Jika aku terus menggunakannya, aku hanya bisa menandai perkiraan lokasi. Meski begitu, itu sudah cukup, jika saya tidak menangkap Dewa Pedang tanpa batas, dan mengambil kembali batu abadi dan kristal surgawi, saya tidak akan beristirahat. Kalian semua kembali dulu, dan tunggu kabarku. Setelah Pena Tua Long selesai, dia melambaikan tangannya, dan cermin bundar itu menghilang. Setelah Bai Yan San mendengar ini, dia tidak berbicara. Namun, Pena Tua Long sepertinya telah menemukan sesuatu. Matanya jatuh ke belakang kerumunan, dan dia segera bergegas. Semua orang buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat Elder Long membungkuk dan mengambil beberapa potong besi dari tanah. Itu adalah topeng besi yang rusak di wajah pria itu. Pena Tua Long menatap topeng besi itu, dan matanya menunjukkan jejak tekat. Titik. Bang. Sesosok terhuyung dan jatuh ke tanah. Kemudian dia dengan kasar terengah-engah. Setelah beberapa saat, sosok yang jatuh ke tanah berjuang untuk bangkit. Ceroboh. Terlalu ceroboh. Su Yun terengah-engah. Brat, kamu baik-baik saja. Tetua pedang sepertinya merasakan aura jahat di sekitar tubuh Su Yun telah menghilang. Dia segera keluar dan bertanya dengan cemas. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Su Yun tersenyum lemah dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa arai darah iblis dan kristal surgawi akan memiliki efek yang luar biasa. Niat pedangku masih sangat lemah, dan aku tidak dapat menggunakannya. Tapi di bawah pengaruh efek dari Heavenly Crystal, niat pedangku melonjak, hampir mencapai alam murid jiwa roh. Mustahil. Setelah kata-kata Su Yun jatuh, tetua pedang segera berteriak, kamu hanya berada di puncak tahap ke-8 dari alam murid pemula roh. Bagaimana kamu bisa mencapai tingkat kultivasi setinggi itu dengan kristal surgawi? Senior, kamu salah. Su Yun menggelengkan kepalanya, jika aku menggunakannya secara normal, aku pasti tidak akan bisa mencapai alam murid jiwa roh. Aku takut bahkan sesepuh sekte pedang abadi tidak akan bisa bertarung. Tapi dengan arai darah iblis, itu berbeda. Arai ini dibangun dengan bahan yang sangat langka. Di atasnya, saya telah menanamkan dunia iblis kecil. Itu dapat memainkan peran infeksi, sehingga semuanya memiliki perubahan mendasar. Efek infeksi, penatua pedang jelas tidak mengerti, dan dengan cepat bertanya, apa maksudmu? Itu untuk menginfeksi kekuatanku dengan sihir. Sihir. Ya, sihir. Arai darah iblis dapat dengan cepat mengubah kiroh mendalam yang saya peroleh dari kristal surgawi menjadi ki iblis tingkat yang lebih tinggi. Demonic ki adalah varian dari profound spirit ki. Ini eksklusif untuk sekte iblis benua iblis. Demonic ki dapat sepenuhnya melepaskan semua kekuatan seseorang, termasuk potensinya. Itu juga bisa melepaskan semua kekuatan harta ajaib. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak tinggi, tetapi dengan bantuan Arai darah iblis, saya benar-benar menghancurkan kekuatan kristal surgawi dan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan pedang pertama dari seni pedang tanpa batas, pedang sekuler, untuk menciptakan ribuan pedang darah untuk bertarung. Tapi untuk pedang ini, aku masih belum cukup mahir untuk menampilkan kekuatannya. Saya malu. Suyun dengan lemah berkata sambil berjalan ke depan. Pena tua pedang tertegun, suaranya penuh keterkejutan, bagaimana kamu tahu sekte iblis benua iblis dengan sangat baik. Saya membaca buku. Buku apa? Kronik benua bela diri langit. Enyah. Sky Martial Continent Chronicles dapat dibuat menjadi benua iblis. Apakah Anda pikir orang tua ini idiot? Petik 2. Petik 2. 40. Suyun memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memberi tahu SWAT Elder. Namun, SWAT Elder Ye tidak melanjutkan untuk bertanya, dan malah berkata, berat, profound skill dari jalur iblis biasanya digunakan untuk melukai seribu musuh, tapi Array ini sangat kuat. Mungkinkah itu tidak mempengaruhi kamu sama sekali? Tentu saja. Suyun berkata, setelah menggunakan larik ini, selama 10 hari ke depan, saya tidak akan dapat mengaktifkan kiroh mendalam saya, dan saya tidak akan dapat berkultivasi. Susunan ini dapat dikatakan sebagai larik putus asa, karena sekali efek dari Array berakhir, rohki yang mendalam di tubuh saya akan seperti batu yang tenggelam ke laut, dan akan sulit untuk menemukan jejaknya, dan saya akan menjadi orang biasa di benua iblis. Ini Array sangat terkenal. Jika Anda menggunakan Array ini, sebagian besar lawan Anda tidak akan bertarung dengan Anda. Ketika efek Array berakhir, Anda akan menjadi orang biasa, dan mereka akan keluar untuk membunuh Anda. Alasan mengapa saya berani menggunakan formasi ini adalah karena orang-orang di benua langit bela diri tidak mengenal formasi ini. Kalau tidak, kita hanya perlu menyeretnya sampai efek formasi berakhir, dan kemudian kita bisa menentukan pemenangnya dalam satu pukulan. Tapi untuk murid pemular roh untuk memiliki pemahaman seperti itu tentang benua iblis. Itu benar-benar menakutkan. Penatua pedang bergumam. Suyun tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil leontin ilahi berwarna giyok dari lehernya dan menghiburnya, dengan batu abadi, mengapa saya tidak bisa menjadi orang biasa selama 10 hari. Benda ini dapat meningkatkan bakat saya dan mempercepat kultivasi saya. Tidak sulit untuk melompat seribu mil sekaligus. Ao Sin-Sin, tetua pedang bergumam beberapa kali, lalu dia menarik nafas dalam-dalam, nak, kamu telah memberiku terlalu banyak kejutan. Kamu jelas hanya murid pemular roh, tetapi kamu membunuh kepala Gusie sekolah Sin, dan bahkan bertarung dengan sesepuh dari sekte pedang abadi. Jelas, kamu bahkan tidak layak membawa sepatu mereka, tapi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kan? Suyun tertawa dan berkata, faktanya, semua ini disebabkan oleh kristal surgawi. Tanpa kristal surgawi, saya bukan apa-apa. Semua orang mengatakan bahwa ini adalah harta karun. Hem, tetua pedang tidak bisa menyangkalnya. Dia kemudian bertanya, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Karena saya tidak akan dapat berkultivasi selama sepuluh hari ke depan, saya tentu saja harus mengatur beberapa hal dan bersiap untuk mengikuti pelatihan tertutup. Dengan bantuan, batu abadi, saya berniat untuk menerobos ke tingkat ke sembilan. Tahap alam roh pemula. Tidak sulit bagimu, tetua pedang berkata. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bocah cilik suyun, jalan mana yang kamu rencanakan untuk mengolah ki roh mendalammu di masa depan? Aura chi yang, atau apakah itu roh air dingin? Atau itu ki roh ilahi sejati yang jauh lebih kuat? Scarlet Star Ki adalah atribut api, Frigate Water Ki adalah atribut air, True Divine Spirit Ki adalah atribut bumi, dan Defilish Ki adalah budidaya kultifator setan. Swift Wind Spirit Ki eksklusif untuk pemegang pedang. Spirit Ki yang mendalam memiliki segudang atribut, dan semuanya berbeda. Orang-orang yang menggunakan pedang, secara alami mengembangkan roh ki mendalam mereka sendiri menuju, Swift Wind Spirit Ki. Ki angin cepat, tetua pedang tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, itu adalah ki pembudidaya pedang yang sangat biasa. Hampir semua pengguna pedang akan mengembangkan ki roh mendalam mereka ke arah ini. Meskipun memang sangat cocok untuk pengguna pedang, di sekte pedang tanpa batas saya, ada ki pembudidaya pedang yang lebih mulia. Apakah Anda tertarik? Mendengar itu, mata Suyun berbinar, dan langsung berkata, Senior, tolong ajari aku. Hahaha, aku tahu kamu ingin mempelajarinya. Kamu memiliki obsesi di dalam hatimu, dan hasratmu akan kekuatan tidak lemah. Kalau tidak, kamu tidak akan mempertaruhkan hidupmu berkali-kali untuk mendapatkan barang-barang ini. Bagus-bagus-bagus, jika Anda ingin belajar, saya akan mengajari Anda. Seni pedang tanpa batas telah diturunkan kepadamu, dan aku tidak akan pelit dengan ki ini. Jika Anda dapat menanggung kesulitan dan mempelajari ki ini, saya yakin Anda akan dapat menggunakan pedang pertama dari seni pedang tanpa batas. Suyun sangat gembira. Tapi sebelum itu, Anda harus mengumpulkan beberapa bahan untuk membersihkan meridian Anda. Ki ini terlalu istimewa dan sangat tajam. Meridian biasa tidak akan dapat mengedarkannya. Jika Anda tidak membersihkan meridian Anda dan mengolahnya secara langsung, roh mendalam ki akan menembus meridianmu, dan seluruh tubuhmu akan meledak dan kamu akan mati. Senior, tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Beberapa barang bisa dibeli, tapi harganya sangat mahal. Yang lain tidak mudah dibeli, tapi harus beredar di pasar. Jika Anda meluangkan waktu, Anda harus bisa mengumpulkannya. Tapi sebelum itu, Anda punya untuk menyiapkan sejumlah besar uang. Uang, Suyun mendengarnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak memilikinya. Tidak, maksudku ini bukan masalah. Petik 2 Titik titik Petik 2 Ki yang dia kembangkan unik untuk sekte pedang tanpa batas. Itu disebut, Kiro Ilahi Murni. Tapi untuk mengolah Ki ini, dia harus membersihkan meridiannya. Suyun membuat daftar bahan yang dibutuhkan untuk membersihkan meridiannya. Setelah perhitungan kasar, dia memperkirakan biayanya setidaknya 200 ribu koin roh. Selain merampok uang, dia takut tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan begitu banyak koin roh. Setelah menggunakan arai darah iblis, Suyun tidak akan berbeda dari orang biasa selama 10 hari ke depan. Dia tidak akan memiliki sedikitpun Profound Spirit Ki. Bagaimana dia bisa merampok 200 ribu koin roh? Dia masih memiliki lebih dari seribu koin roh padanya. Jika dia membeli beberapa bahan dan menggunakan Spring Crystal Furnace untuk memurnikan beberapa pil yang tidak beredar di pasaran. Titik, dia bisa mendapatkan uang, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Saat ini, para kultifator roh sangat kuat. Bahkan jika itu bukan pil yang kuat, mereka dapat dengan cepat menguraikan komposisi bahan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tersebut. Mereka bahkan bisa menyimpulkan suhu api. Oleh karena itu, jika mereka memurnikan pil, akan sangat mudah bagi mereka untuk menirunya. Pada awalnya, mereka bisa mendapatkan uang, tetapi nantinya tidak akan mudah. Setelah memikirkannya, hanya ada satu cara. Suyun menurunkan alisnya dan merenung sejenak. Kemudian, dia berjalan ke arah barat. Blossom Hart Valley terkenal di Distrik Juelian dan Distrik Cian Besar. Itu terletak 300 mil di sebelah barat, Broken Rush City. Itu terletak di tengah-tengah dua distrik. Di sini, burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum. Pegunungannya hijau dan airnya jernih. Itu adalah tempat orang-orang luar biasa. Blossom Hart Valley mempraktikan pengobatan dan berbelas kasih. Itu terkenal di seluruh benua bela diri langit. Murid-murid, Blossom Hart Valley, semuanya adalah murid dari sekte tersebut. Mereka pandai menggunakan jarum perak dan tumbuhan. Mereka bisa meringankan rasa sakit orang dan bahkan menghidupkan kembali orang mati. Banyak orang miskin atau orang yang sakit parah akan pergi ke Blossom Hart Valley untuk mencari bantuan medis. Mereka semua bisa disembuhkan. Blossom Hart Valley tidak lebih lemah dari Immortal Sword Sec. Namun, itu tidak memiliki kesombongan dari Sekte Pedang Abadi. Siapapun dapat memasuki Blossom Hart Valley untuk mencari bantuan medis. Mereka tidak peduli dengan latar belakang mereka. Mereka tidak peduli dengan status mereka. Dari bangsawan hingga rakyat jelata, mereka semua memiliki hati yang wolas asih. Karena itu, meskipun kekuatan Blossom Hart Valley lebih rendah dari Sekte Pedang Abadi, pengaruhnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang Abadi. Su Yun tiba di Broken Rush City. Dia memasukkan topeng yang rusak ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengganti pakaian blademaster hitamnya dan mengenakan jubah abu-abu. Kemudian, dia pergi ke kota untuk mencari. Karena, Blossom Hart Valley, barang-barang, Broken Rush City, sebagian besar adalah tanaman obat. Ada juga banyak pil obat. Di kedua sisi jalan, ada deretan toko obat pil. Banyak rumah memiliki cerobong asap yang mengeluarkan asap hijau. Kebanyakan dari mereka adalah ruang alkimia. Su Yun datang ke pusat pasar. Dia menemukan toko ramuan obat yang sangat biasa dan masuk. Pada saat ini, tidak jauh dari cakrawala Broken Rush City, pelangi putih muncul. Ketika mereka dekat dengan Broken Break City, pelangi putih berhenti, hanya untuk melihat klan Elder Long Sian Li yang sangat cantik dan anggun, dengan ringan menginjak White Rainbow Flying Sword, kain kasa putih bersih yang menutupi tubuhnya bergoyang tertiup angin. Dia mengeluarkan cermin bundar dan melirik titik itu. Dia melihat bahwa titik itu sangat besar. Itu mencakup, distrik Juelian dan distrik Cian Besar. Apakah dewa pedang tanpa batas ada di sini? Long Sian Li mengerutkan alisnya dan berbisik. Setelah berpikir sejenak, dia mengendarai pedangnya dan turun ke Broken Rush City.